Assalamualaikum Sobat Quest Salam jumpa dengan kita ya Salam sehat selalu ya, amin Ini ada om kita nih Dari Pecaten, muter ke Mampang Sono, mana tuh Sawangan ya, mampir ke Terijaya, servis aja, kemudian tau kalo komponen seli itu pada turun, langsung belanja guys Itu kreng sedo itu dulu 900 ribu gak ada bahan guys, eh gak ada barang maksudnya Sekarang 600 ribu Udah memasang guys, langsung Sat-sat gercep, langsung bongkar, langsung pasang guys Karena hubnya sudah bearing belakang Kemudian chainringnya nih, cranknya ini masih yang lama, bawaannya masih pake pelor guys, nah ini masih yang orianya bawaannya ya Langsung ganti holotech guys Kita coba dulu, jadi kalo sampe nyopet susah nih, saya kasih asyik bereca gini caranya, nah nih Pake asyik gerobak guys, tutorial Bukanya bautnya ke depan ya, jangan ke belakang ya Kalo ke belakang nanti ngerasin Nah itu Jadi gampang ya Itu pake asyik gerobak namanya guys Jadi ada pegangannya buat itu Kunci inggris Sebelum dipasang BBnya Dikasih gerobak dulu Supaya loncer Kita masukin R kanan Jadi kalo kanan itu Muternya ke belakang Diusahakan alus ya Kalo alus Berarti dia masuk Kalo miring dia keras Jangan diteruskan Rusak nanti Jadi untuk frame-frame lokal Frame Asia ya Bukan Itali Dia gitu BS41 Drahtnya ke belakang semua Kiri ke belakang Kanan ke belakang Sebelum dimasukin asya Dikasih gemuk se Gerobaknya oli-oli dulu Biar loncer ini Ini tingkat loncernya Langsung tinggi nih Udah bisa lari 40 nih Sepeda dipot Lari 40 Ya sepeda Buat jaga kebugaran Nurunin berat badan Sambil terapi ya Yang dulunya pernah Kecelakaan apa Gitu lututnya luka Terapinya ngewes Pelan-pelan saja Santai Manfaat goes itu Banyak guys ya Jadi nih Ini kita coba Karena belakangnya kan Pake gotling juga itu Si manusura Kena frame apa Gak rantainya Coba kita tengok guys Yuka Gak nyentuh tuh Jauh 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 Masih ada 1 cm guys Aman ya Alhamdulillah Masih ada Masih ada ruang Nah itu Kemudian pedalnya Juga harus bearing juga ya Hub depan black bearing Button bracket bearing Pedalnya juga harus bearing Loncaranya itu seiring seiring sejalan Jadi landai gitu Gak ada yang terpaksa disitu Semuanya ikhlas dia Ikhlas Jadi gak males sepedanya Jadi digwesnya itu Kita coba guys Jadi kadang-kadang mas Kalau di pre-wheelin ke belakang Kok jatuh Sampai kalau mau Cadence ke belakang Di pre-wheel ke belakang Itu nyawri Yang di posisi tengah Jadi lurus dia Simetris Lurus gitu Tegak Kalau gede gini Jangan ke belakangin Kalau di ke belakangin Jatuh Tapi ini gak jatuh ya guys Rantainya gak copot Mantap Masih kalau loh Nah ini Yang paling kecil buat ngebut Nah ini kalau mau dimundurin Nah di tengah-tengah gitu guys Jadi gak copot Rantainya gak ngondoy Gitu Oke ganti lagi Sepeda seli lagi guys Nih Ibu kita nih Abis pulang dari Gunung Rinjani Mungkin Event ya Rantainya tuh gel Rantainya putus guys SPI caranya sambung Maning Masih koma gampang Gak usah ganti Sambung bisa Ini Efek custom ya Jadi efek custom itu gini Namanya racing ya Belakang gede Depan 2 Double 2 2 gigi ya Double Dual chain ring Akhirnya dia Rantainya kerja keras Sonos ini Sonos ini Tukl ya Masih koma gampang Sambung Pake tali rapi ya Yunggalah Kita sambung lagi Pake model pekait ya Dijamin aman lagi nih Jadi kalau kita itu Bengkel totalitas Semua sepeda Kita kerjain Ini Video ini Special Sally ya Ini ada 3 unit Tadi Elemen Ini apa ini Evan Horn Nanti ada lagi Dah Horn Ada 3 unit ini Jadi ini tutorial Cara Menanggulang Menangani Sepeda lipat Ya di Permasalahan Kerjainya RD sama FD Sama pedal Sama goesan ya Jadi sambung bisa dilakukan Di rumah perawatan Copot Sambung Ini orang yang Ini alatnya Gupalu juga Apopo Ya Diusahkan tepat lagi Ini harus panjang Rantainya Karena dia pake Gotling Gede kan Ditumpah 2 Kemudian depannya Pake si Manutiagra Double Jadi si rantai itu Sono sini Sono sini Sono sini Main giginya cepat Ya Tukel Yuk ke opo Kan ada bengkelnya Ini kita pake rantai Agak panjang Supaya gak putus Kalau gede sama gede Gak nyampe Risikonya Keras Tukel Tukel Repot Apalagi Kalau di jalan Masya Allah Untung bawa roda 4 Tinggal naik roda 4 Mantap Ciwa Bunyinya Kayak tawon Ini karbon Bilsetnya Ini sepeda legend Ini Udah Luar biasa Udah ada Stempelnya Ada Stempelnya Tuh Stempelnya 462 Apakah 462 100 km Ini ada yang Satu lagi Ini rupanya Rantainya Kepanjangan Tak potong Tak tukel Aku gak ngomong Ngomong yang punya Gak apa-apa Nanti tinggal laporan Ini ya Efek apa Kurang tahu nih Kok panjang Ngomong gini Potong 2 meter Masa 2 meter 2 mata 2 mata Potong 4 lah Jadi laki perempuan Laki perempuan gitu Dalam luar Dalam luar Ada 2 Potong aja Potong aja Diukur dulu Sebelum potong Supaya si FD nya itu gak tekor Kalau tekor kan kasihan Kita potong 4 guys Potong 4 Potongnya pake apa Cokot Cokot Ya ada alatnya lah Masa di cokot Cokot ya Allah Ayo nih Kita copot guys Udah kita potong Kita masuk pas Kemudian FD nya nih Agak ini Lemot ya Delay gitu Jadi ini Kurang-kurang tarik nih Kita pasin dulu posisi Pasin dulu posisi Kemudian Pake obeng ya Jadi untuk Low nya itu Dikerasin dikit Kemudian yang Uruh H nya itu Dikendorin dikit Supaya dia lebih naik ke atas Ceret Gitu kan Sepot responnya Sepot kan bagus Nih Sepeda-sepeda gini Kalau orang kota itu guys ya Ya Namanya Selain Selasa Rpuh Kemis Jumat ya Ngurusin pekerjaan Dia pengen lari dari kenyataan Pengen lari dari kenyataan Main gitu Jadi hidup penuh dengan warna Gitu loh Siapa gue Gitu lah Main aja di jalan ya Oh hidup Dikasih kesenangan Kok ya Gak ada perang ya Main aja Biar kita gak setruk guys ya Terapi Terapi Jadi kan sepeda itu Menjadi dokter kita Jadi Kalau kita tiap bulan Ke dokter Konsultasi aja Kan mahal Lumayan harganya Ya maaf ya pak dokter Bukan berarti kita Menutup kemungkinan Orangga ke dokter Kalau kita sebelum sakit Kita olahraga Kan alhamdulillah Jangan sampai sudah sakit Berolahraga Yo karepe ya Tapi kan saya Sekedar ini Mengasihkan info Kepada sampean ya Olahraga dulu Pencegahan Jadi kalau sakit Dia paling minum Budre Kerokan Kena enak Gak nyampe dirawat Guys ya Gak nyampe dirawat Instal Kalau kita tekun ya Ini kekerasan Kita kendurin dulu Karena kendurin Bot itu Yang Di Berlawan Deneng jarum jam Kendur dia Supaya dia Gak begitu tegang Dia Kasian manteng Dia Pegel Lama-lama Oke guys Tuh Lebih rapi ya Kita ya Mas Eko loh Sudah terbiasa Sudah Ngenalin Ngenalin kerjanya RD FD rantai Crankset pedal Sudah jadi sodara Kita sodara Nyatu gitu loh Nyatu Jadi sepeda itu Sudah nyatu Dengan diri saya Kadang-kadang Belagu banget Ya gak gitu Sudah terbiasa Gitu loh Ahli gitu loh Bangga diri sendiri Sudah dapet sertifikat Sertifikat dari buku sendiri Akte kelahiran Bisa banget Oke sobat Bila ada kata-kata yang salah Saya minta maaf Sebesar-besarnya Ini dicek Dikencengin-cengin Kalau namanya lidah itu Tidak bertulang Kalau bertulang itu Dengkul Kalau lidah itu Pasti gak bertulang Saya kan hobi ngobrol Ngobrol tentang dunia Persepedaan FD posisinya harus gini Jangan sampai Kemudian joknya juga Kita kerasin juga Semuanya kita kerasin lagi Sebelum diambil Besok mau diambil Oke guys Kita cek-cek semuanya Shifter rantai Shifter rantai Shifter Handler rem Kemudian kali per bawah Kita cek semua Supaya yakin Ketika diambil itu Sepedanya sudah prima Kembali Siap di quest lagi Guys Ini lama Seko ya Totalitas Jadi kita kenalin Sepedanya Oh ini sepeda Bagian sini kendor Bagian sini kendor Bagian sini kendor Nah baru dikeras-kerasin Oke sobat Makasih banyak ya Assalamualaikum Boom Wee Wee The block To be down Wee down